Halo guys, ketemu lagi bersama Goshibay, dan kali ini gue mau ngasih review tentang Kestoras Rudy. Jadi dari kemarin, gue dapet komen dari lain gue langsung. Dan komennya itu, bang pake muka aja dong reviewnya. Atau bang pake muka aja bang, gapapa aja juga gapapa kok. Oke lah, siap mas bro. Siap, akan kulaksanakan. Emang walaupun jelek. Jadi kalau Kestoras Rudy itu, yang wajib kalian bawa ini. Si Ek sama Rijung. Soalnya fungsi mereka itu, kalau si Rijung, dia buat remove buffnya si Rudy. Buff defense preparationnya itu. Nah kalau si Ek, dia anti stun. Anti stun itu guna banget robot di Kestoras Rudy. Jadi si Rudy itu stunnya agak nyusain juga. Bisa dibilang agak nyusain juga. Jadi wajib bawa anti stun. Untuk temennya, kalau bisa pinjem shake lagi. Jadi kalau misalnya kalian Caster Rush. Itu kalau bisa kalian anti-antinya udah punya sendiri dulu. Di build sendiri. Nah baru, kalian pinjem tambahannya aja. Jadi disini gue mau pinjem si Ek, biar anti stunnya itu 12 turn. Gimana nih si Ek ini? Nah ini dia. Oke, Minatowal. Gue pinjem dulu ya si Eknya. Oke. Oke siap. Oke, langsung aja berangkat. Oh iya gue juga mau bilang terima kasih banget ya untuk kalian. Jadi gue terima banget masukan dari kalian ya. Kayak contohnya bang, pake muka aja bang. Atau enggak. Bang, reviewnya jangan pake suara aja. Atau enggak. Bang, musiknya diubah-ubah dong. Ya dan lain-lain. Oh iya gue nge-stance dulu. Jadi gue bener-bener terima kasih banget untuk respon kalian. Tapi untuk sekarang, kamera gue ini masih agak jelek. Jadi, sorry kalau misalnya gambarnya itu agak patah-patah. Sama, suaranya agak pecah-pecah. Soalnya gue ngomong ini pake headset. Jadi agak pecah-pecah hasilnya. Tapi kalau ngomong asli mas, suara gue gak kayak gini. Nah jadi kayak tadi tuh contohnya. Anti stun. Nah kalau dia defense preparation kayak gini. Kalian remove pake lijung. Setelah. Nah, hilang kan. Nah baru. Kalian pukul. Pukul. Pas. Jadi kalau di caster kastroody ini, biasanya damage gue agak maksimum. Soalnya gue gak bawa Elin. Gue gak bawa Elin. Gak bawa Lina juga. Jadi boosternya kurang banget. Jadi yang bisa gue andalin kalau di caster kastroody ini cuma... Debugnya si Razzle sama debugnya si Ace. Untuk boosternya gak bisa. Paling cuma bisa cepetin kodon doang. Pake lijung. Itu juga membantu banget. Dan di Mega ketambahannya paling si Ace. Tapi kalau mau enak. Kalau mau enak tuh. Kalau bisa kalian bawa si Ace 40. Tapi kalau kalian bawa si Ace 40. Resikonya nanti si Ace-nya agak susah mati. Jadi kalau si Ace-nya agak susah mati tuh. Refreshnya susah. Jadi pas udah 6 turn. Kalau bisa si Ace-nya mati. Terus kalian refresh pake. Pinjeman teman kamu. Kalau misalnya kamu pinjem si Ace. Jadi kan nanti. Pasifnya ditiban. Pasifnya ditiban. Jadi hasilnya 12 turn anti stun. Itu lumayan banget. Nah si Ace-nya ini lifetrend. Jadi agak susah mati juga. Biasanya sih lijung gue yang mati duluan. Biasanya sih lijung gue yang mati duluan biasanya. Cek gue malah belakangan. Udah dari minggu-minggu kemarin gue coba. Nah itu fungsinya anti stun. Jadi pas di rush. Jadi kagak kena stun. Udah kena stun. Soalnya agak repot. Apalagi kalau yang kena stun itu. Kayak Jupi. Cien. Resol. Ace. Udah bener. Udah susah itu. Susah banget. Kemungkinan score tingginya udah susah. Kalau yang penting-penting kena stun. Kalau yang kena stun CX sendiri sih. Itu masih gak masalah. Soalnya dia bukan. Heater aslinya. Heater aslinya itu kan. Backliner-nya kita. Sebenernya repot banget. Sebenernya repot banget. Harusnya. Umpamanya kalau kalian. Sesteras biasa tuh. Bisa 5 juta. Misalnya. Kalau backliner kalian kena stun. Bisa turun drastis banget poinnya. Nah. Kayak gitu tuh. Di rush. Kalau kena stun. Misalnya. Tadi resol gw kena stun, gw ga bisa Phoenix lagi, nah udah bahaya banget itu. Nah, untuk masalah remover, kalo gw sarankan sih Lee Jung aja jangan yang lain. Setelahnya kalo Lee Jung dia cepet skill remove nya, kurang lebih 70 detik atau 60 detik. Lalu dia juga punya skill pasif untuk ngurangin kodon kalo dia mukul. Jadi guna banget buat bantu yang lain juga, jadi skillnya pada cepet. Wow, center pembesar. Ini ada defense preparation lagi. Pokoknya kalo ada defense preparation kalian harus siap langsung remove. Kalo ga di remove, itu di match kalian itu di reduce 80% sama dia. Contohnya, biasanya di match murni kalian 100.000. Terus kalian pukul si Rudy ini, pas dia lagi defense preparation. 100.000 dikurang 80%. Jadinya cuma masuk 20.000. Jauh kan turunnya, jauh banget. Setelah itu, remover itu di sini wajib. Wajib banget. Dan sangat gw sarankan, Lee Jung. Jangan yang lain. Tapi kalo misalnya kalian ga punya Lee Jung. Pake alternative itu kayak Ace. Itu boleh. Terus, pake Rudy sesama Rudy boleh juga. Jadi otomatis skill mereka kurang lebih sama cooldownnya. Tapi kurang efektif sebenernya. Jadi kalo kalian ga punya Lee Jung. Kalo mau aman. Itu bawa 2 remover lah. Tapi kalo 2 remover itu, konsekuensinya tuh kalian bawa slot. Soalnya hero di sini kan untuk kalian bawa battle. Itu slotnya tuh 5. Jadi kalo kalian kebanyakan war remover. Itu boros banget. Dan yang paling penting di bawah itu kan. Ace Rachel. Itu udah paling penting di bawah. Kalo mereka diganti. Itu kayaknya damage kurang maksimum sih kayaknya. Nah udah 7 turn. Nah mulai kena stun. Nah ini udah mulai agak repot. Remover gue kena stun. Nah dia diganti preparation kan. Jadi kalo udah kayak gini tuh udah agak repot beneran. Tuh. Dia removernya cooldownnya lama. Kalo dibanding Lee Jung kan kalah jauh. Si Ace dia remove nya itu cooldownnya 120 detik. Si Lee Jung dia cuma 80 detik. Berasa banget jauhnya. Dan shiruddinnya udah super saiyan juga. Super saiyan 8. Dan shiruddinnya udah super saiyan juga. Super saiyan 8. Ya Lee Jung gue kena stun lagi. Kenapa dia muru. Aduh. Yang penting tuh dia. Nah. Nih. Kalian liat baik baik ya. Itu posisinya di defense preparation. Nih. Gue tes kebuk. Tuh. Masuknya jadi cuma 9000. Jadi kecil banget masuknya. Terus bonusnya. Kalo dia lagi defense preparation. Itu gak bisa di debuff. Nah itu yang paling repot lagi. Jadi ini udah siap-siap aja mencium. Ajal. Udah dikit lagi abis. Tuh. Tuh. Dia remove ramaan. Jadi dia keburu defense preparation lagi si ruddinya ini. Oh ayo. Super saiyan. Wuh. Wuh. Tem. Wuh. Dahsyatkan damagenya. Ya. Preparation lagi. Ya. Salah skill. Wudu. Nose. Cepo doang mati tuh. Ini agaknya gak mau counter dari tadi. Nah. Akhirnya. Cek temen masuk. Nah. Jadi ada immune lagi. Hahahaha. Baru masuk mati langsung. Cakep. Iya. Iya. Korban kedua. Ya. Apakah Rachel gue jadi korban selanjutnya? Ini mana? Sudah. Ya. Sebenernya gue kalah. Set. Aduh. Juppie gue. Juppie gue yang tewas. Cakep. Hai cirudi keren lagi tidak pinter ya udah ini udah pasti bubar ini set 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 pukul terakhir juga mati ya pasti mati wohh 35.000 men ya dan gua dapat 6.600.000 itu karena bantuan riset yang seru juga ya dan quest gue selesai juga ya oke mungkin cukup sekian video gue kali ini jangan lupa di like comment subscribe dan oh iya kalau misalnya kalian mau ngobrol sama gua atau mau replay video itu boleh juga ada lain gua di deskripsi di video bawah ini ada ide lain gua ada Facebook gua cuma kalau misalnya kalian lain gua itu gue lebih cepat responnya kalau demen Facebook Facebook gue jarang buka lain gua buka hari Kamis doang ke Facebook rebu Kamis hal lain gue jarang buka ya mungkin itu aja thanks for watching and bye